Seseorang yang kemudian memperdalam ilmu-ilmu akidah, sebenarnya dia sedang menanamkan akar yang paling didalam di dalam hatinya. Sehingga ketika akarnya kuat, maka sebagaimana pohon bambu 5 tahun pertama yang menguatkan akarnya, maka dia akan 6 tahun dan seterusnya, si bambu itu akan menjulang tinggi ke langit. Sesungguhnya, aku telah menciptakan apa yang ada di langit dan di bumi, termasuk apa yang didalamnya. Termasuk apa yang didalamnya itu berarti kita. Apapun kondisi yang kita hadapi hari ini, baik atau buruknya, pasti ada pasangannya. Kenapa? Karena Allah maha menghidupkan dan maha mematikan. Wujud daripada kita bergantung kepada Allah adalah dengan fokus kita bahagia, membahagiakan diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan puja kita ucapkan, kita aturkan kepada Allah. Karena berkat kenikmatan yang Allah berikan, karena berkat hidayah yang Allah berikan, nikmat iman, nikmat islam, kita bisa kemudian bersilaturahmi lagi nih, di ngaji bareng online dengan judul independen tanpa individualis. Teman-teman semua yang dirahmati Allah dimanapun itu berada, yang di Bandung, di luar kota, ataupun dimanapun itu, tentu kita bisa memahami bahwasannya ada banyak hal yang Allah ingin sampaikan ketika Allah takdirkan kita mengikuti ngaji bareng online pada malam hari ini. Allah ingin kebaikan kepada kita, makanya Allah kasih kebaikan kepada kita dengan cara mengikuti majelis ilmu atau ngaji via online atau zoom. Karena ada satu hadis yang disampaikan Nabi, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka yufaqihu fiddin. Maka dia akan dipahamkan dalam urusan-urusan agama. Maka kebaikan itu bukan tentang banyaknya harta, kebaikan itu bukan tentang naiknya atau tingginya jabatan. Tapi kebaikan itu, kata Nabi, ketika seseorang dipahamkan dalam urusan-urusan agama, maka itulah kebaikan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena urusan-urusan agama itu pula yang akan menyelamatkan kita baik dunia maupun di akhirat. Maka teman-teman semua bersyukur hari ini satu level naik dari seorang muslim yang biasa menjadi seorang muslim next level. Yaitu dengan kita belajar bahwasannya tentu kewajiban menuntut ilmu adalah Faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Kewajiban bagi seorang muslim. Teman-teman semua, soal serta salam tentunya kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada para sahabatnya. Atas perjuangan beli Allah, kita bisa merasakan nikmat iman Islam dan banyak hal yang kita rasakan hari ini. Tentunya dengan perjuangan-perjuangan terdahulu, Nabi dan para sahabat. Mereka tentu mengeluarkan banyak tenaga, mengeluarkan banyak harta, mengorbankan banyak hal di jalan Allah sehingga Islam yang hari ini kita tulis di KTP, Islam yang hari ini kita yakini sebagai penyelamat dunia dan akhirat itu menjadi sampai kepada kita atas perjuangan Nabi dan para sahabat terdahulu. Maka bersalawat adalah satu kewajiban buat kita dan tentunya bukan hanya dengan diucapkan bersalawatnya tapi tentu melanjutkan terus-menerus risalah daripada Nabi Muhammad SAW. Tema hari ini, independen tanpa individualis. Apa sih maksud independen tanpa individualis? Mungkin agak sedikit kurang familiar diksi atau katanya di khalayak umum atau di telinga teman-teman bahwasannya independen itu kalau secara etimologi itu bisa dikatakan sebagai merdeka atau bebas menurut KBBI. Jadi independen yang dimaksud disini adalah seseorang yang dalam kondisi bebas atau sebuah negara bahkan yang dalam kondisi bebas atau pendekatan lainnya misalnya independen itu adalah secara bahasa Indonesia seseorang yang berpijak pada dirinya sendiri tidak menggantukan harap kepada orang lain. Nah independen ini ada kaitannya sedikit ada kaitannya dengan prinsip sebagai seorang muslim atau sebagai seorang mu'min bahwasannya di dalam hidup ini ketika dia memutuskan untuk menjadi seorang muslim atau mu'min dia tidak boleh bergantung atau menggantungkan harap kepada sesuatu selain daripada Allah. Kalau secara bahasa Indonesia atau secara KBBI tadi independen atau bebas dan merdeka adalah tidak menggantungkan diri kepada orang lain maka sebenarnya itu ada kaitannya sangat dekat sebagai seorang muslim dan sebagai seorang mu'min. Bagaimana di hidup ini tentunya sudah keharusan kita tidak menggantungkan seluruh hal baik itu pengharapan dalam hati maupun hal-hal yang bisa diupayakan dengan ikhtiar kepada selain Allah gitu ya. Bedanya kita menggantungkan segala sesuatu kepada Allah. Independen juga ada kaitannya tadi dengan seseorang yang kemudian berdiri di atas kakinya sendiri gitu ya. Nah secara umum mungkin definisinya seperti itu. Tapi kita tentu tidak akan memakai definisi-definisi umum yang kemudian tersebar di internet gitu ya. Apa itu independen, apa itu individualis, dan lain sebagainya. Kita akan belajar bagaimana sih memahami definisi ini dalam perspektif Quran atau hadis atau sunnah gitu ya. Independen tanpa individualis. Sebagai seorang muslim tentu jadi kewajiban buat kita mampu berdiri di atas kaki sendiri. Ada banyak ayat yang Allah sebutin, ada banyak ayat yang kemudian mengajak kita buat kita untuk supaya bisa stabil supaya bisa kuat atau bahkan pura-pura kuat atau supaya kita bisa kemudian tidak gampang goyah oleh pendirian orang lain tidak gampang kemudian ditiup angin tidak gampang roboh ketika ada ujian atau ada masalah ada banyak ayat. Salah satu ayat yang pengen disampaikan di sini mungkin teman-teman juga ada beberapa orang yang pernah dengar di surat Ibrahim itu ada permisalan Allah berfirman di ayat 24-nya tidakkah kamu memperhatikan jadi Allah itu kadang mengajak manusia itu untuk berimajinasi berimajinasi berarti butuh akal butuh fikiran butuh kemudian fokus butuh gambaran atau bayangan yang Allah ajak kepada manusia kata Allah tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik kalimatan toibah seperti pohon yang baik seperti bersama pohon yang baik itu akarnya kuat dan cabangnya menjulang tinggi ke langit nah kita bakal belajar apa sih maksud daripada ayat ini di surat Ibrahim ayat ke-24 jadi kata Allah perumpamaan seorang muslim yang baik seorang mu'min yang baik itu seperti pohon yang baik nah kalimat yang baik yang dimaksud disini adalah kalimat syahadat jadi ketika seseorang itu memahami memaknai bahwasannya la ilaha illallah tidak ada sesembahan yang kemudian berhak diibadahi berhak disembah selain Allah tidak ada pengharapan di dalam hati yang kemudian tidak boleh diisi kecuali diisi oleh Allah tidak ada kemudian segala hasil yang kemudian hasil itu dikembalikan kepada Allah tidak ada segala pujian-pujian yang diterima oleh manusia melainkan pujian-pujian itu dikembalikan kepada Allah tidak ada kecenderungan hati tidak ada pengharapan tidak ada kemudian fokus kecuali semuanya harapkan Allah itulah yang dimaksud dengan kalimat dan toyibah nah ketika seseorang itu memaknai kalimat itu dengan baik dan hampir hampir bahkan terhujam ke dalam dirinya sangat kuat itu seperti kasyajorotin toyibah seperti pohon kurma atau seperti pohon bambu pohon bambu itu secara pertumbuhan 5 tahun pertama kita tahu teman-teman pohon bambu itu 5 tahun pertama tidak tumbuh bambu atau tidak tumbuh kayu ke atas tapi 5 tahun pertama sebuah pohon bambu itu akarnya justru yang bertumbuh ke dalam bumi yang paling dalam akarnya kemudian dia menjalar kemana-mana akarnya sangat besar sangat kemudian panjang dan itu yang membuat si pohon bambu ini 5 tahun pertama tidak bertumbuh secara batangnya ke atas tapi dia sedang fokus menumbuhkan akarnya ke dalam itulah yang dimaksud dalam konteks ilmu dalam islam namanya akidah seseorang yang kemudian memperdalam ilmu ilmu akidah sebenarnya dia sedang menanamkan akar yang paling di dalam di dalam hatinya sehingga ketika akarnya kuat maka sebagaimana pohon bambu 5 tahun pertama yang menguatkan akarnya maka dia akan 6 tahun dan seterusnya si bambu itu akan menjulang tinggi ke langit begitu pun orang-orang beriman akar yang kuat itu biasanya tersembunyi akar yang kemudian hebat menghujam ke bumi pun biasanya tidak terlihat di atas tanah maka itu pula yang harus kita prioritaskan di dalam hidup gimana sih supaya jadi orang-orang independen supaya jadi orang-orang yang percaya diri menghadapi hidup menghadapi realita menghadapi semua ujian-ujian ini kalau tanpa keyakinan rasa-rasanya sulit kan maka keyakinan itu sesuatu yang tersembunyi kekuatan akidah itu adalah sesuatu yang kemudian di bawah tanah dia diam-diam fokus tidak terlihat mungkin atau menguatkan apa yang di dalam kolbun di dalam hati tapi ketika seseorang menguatkan hati menguatkan keimanan menguatkan keyakinan berhari-hari berminggu-minggu berbulan-bulan akan ada masanya akan ada waktunya ketika keyakinan itu menghujam dengan kuat maka dia akan menumbuhkan batang yang tinggi ke langit bahkan kata Allah di ayat 25 surat Ibrahim maka si akar yang kuat itu akan menumbuhkan batang yang tinggi menjulang ke langit dan kemudian batang yang tinggi ke langit akan melahirkan melahirkan buah yang si buahnya ini tidak akan ada habis-habisnya jadi ada sebuah pohon yang buahnya itu tidak ada habis-habisnya dilahirkan atau dimunculkan dari pohon tersebut unlimited nah itu permisalnya ketika seseorang mempelajari keyakinan atau mempelajari kemudian keimanan kepada Allah dengan sangat kuat nah kita sebagai seorang muslim harus jadi seindependen itu di dalam hidup ini bagaimana kemudian menancapkan kepada diri bahwasannya apa yang dilakukan apa yang kemudian aktivitas-aktivitas di dalam keseharian ini yang menguatkan bukan manusia bahkan yang menguatkan bukan diri sendiri tapi yang menguatkan kita adalah Allah sebab kalau kita melakukan seluruh aktivitas ini diniatkan untuk ibadah maka kata para ulama mufasir dalam menerjemahkan iya kan abu dua iya kan nasta'in kita itu tidak bisa ibadah tanpa pertolongan Allah makanya kita butuh nasta'in makanya kita butuh minta tolong makanya kita butuh berdoa makanya kita butuh kemudian merayu Allah supaya ibadah-ibadah yang hari ini kita lakukan aktivitas-aktivitas yang hari ini kita kerjakan entah itu kuliah entah itu skripsi entah itu mungkin tudulis pekerjaan di rumah di luar dimanapun kalau kita niatkan semuanya untuk ibadah maka kata Allah iya kan abu dua iya kan nasta'in kamu itu gak bisa ibadah tanpa pertolongan aku tanpa meminta kepadaku itulah diantara tafsir kemudian ayat iya kan abu dua iya kan nasta'in di dalam surat al-baqor jadi ketika kita mengucapkan iya kan abu dua iya kan nasta'in sejenak kita berhenti dulu 5-10 detik sebelum melanjutkan kepada ayat selanjutnya maknai resapi fahami bahwasannya kita itu gak bisa loh independen berdiri di atas diri sendiri di atas kaki sendiri bahkan dengan kemampuan sendiri gak bisa bahwasannya yang memberikan kaki yang memberikan kekuatan yang memberikan kemudian keyakinan keteguhan kedisiplinan itu Allah sebagaimana kemudian ada satu ayat yang itu kemudian mewakili seluruh penciptaan di langit dan di bumi misalnya Allah itu kata Allah di dalam Al-Quran Allah itu adalah pencipta langit dan bumi jadi Allah mewakili seluruh penciptaan yang ada di langit dan bumi Allah itu kan sang kreator Allah itu pencipta dan kita adalah ciptaannya tapi ketika Allah kemudian menyebutkan pekerjaannya Allah cukup mewakili dengan kalimat sesungguhnya aku telah menciptakan apa yang ada di langit dan di bumi termasuk apa yang di dalamnya termasuk apa yang di dalamnya itu berarti kita berarti segala hal yang ada di dalam hidup kita segala hal yang ada di dalam kondisi kondisi hidup kita segala hal yang ada di dalam kondisi takdir-takdir kita Allah pula yang menciptakan Allah pula yang menghadirkan karena Allah yang menciptakan Allah yang menghadirkan perasaan sedih perasaan senang perasaan gembira perasaan mungkin sempit lapang dada dan lain sebagainya karena Allah yang menciptakan begitu pula Allah yang akan menghilangkan atau mencabut semua kondisi kondisi tersebut Kenapa? Karena setiap segala sesuatu Di dalam hidup ini ada pasangannya Termasuk kondisi Pasangan daripada sempit ada lapang Pasangan dari bahagia ada sedih Jadi pasangan disini bukan hanya jodoh Apapun kondisi yang kita hadapi hari ini Baik atau buruknya Pasti ada pasangannya Kenapa? Karena Allah maha menghidupkan dan maha mematikan Ketika Allah memberikan Misalnya perasaan bahagia Berarti Allah sedang menghidupkan perasaan bahagia kan Ketikapun Allah mencabut Perasaan bahagia itu menjadi sedih Berarti Allah sedang membuat bahagia itu Menjadi mati Jadi hidup dan mati Bukan tentang ruh, bukan tentang manusia Yang kemudian diperjalankan Dipindahkan dari dunia menuju akhirat Tapi kondisi-kondisi yang hari ini Kita miliki Atau kita hadapi pun Allah yang menghadirkan Allah yang menciptakan Atau Allah yang menghidupkan dan mematikan Itu yang harus kita fahami Jadi seindependen-independennya kita Kita tidak bisa berdiri sendiri Kita tidak bisa berpijak di atas kaki sendiri Tanpa pertolongan Tanpa kemudian Seizin Allah gitu ya Ayat selanjutnya berbicara Kemudian Allah Allah dengan mudah membuat lampu dari terang menjadi gelap Membuat siang yang tadinya matahari terang menderang Panas dan sebegnya tiba-tiba menjadi dingin di malam hari Allah dengan mudah mengubah semua kondisi tersebut Dan itu mewakilkan seluruh kondisi-kondisi manusianya Allah itu dengan mudah Membuat manusia Misalnya dari haus menjadi tidak haus Allah itu Dengan mudah membuat manusia Dari lapar menjadi kenyang Dan itu Allah Wakilkan pekerjaan itu dengan cara Allah dengan mudah memasukkan malam ke siang Atau siang ke malam Itu kan permisalnya Allah dengan mudah membuat kamu dari lapar kepada kenyang Dari kenyang kepada lapar Allah dengan mudah membuat kamu dari berkeringat menjadi tidak berkeringat Atau tidak berkeringat menjadi berkeringat Atau Allah dengan mudah membuat kamu misalnya flu Menjadi tidak flu Begitupun dengan sebaliknya Allah membuat kamu demam Begitupun Allah dengan mudah membuat kamu hilang daripada sakit demamnya Waktilah filaylin wan nahar Nah bagaimana atau apa ciri-ciri orang yang memahami semua tanda-tanda itu Dia bisa memahami tanda bawasnya setiap takdir Setiap kondisi Setiap pilihan-pilihan hidupnya Atau setiap tadi kesedihan ke lapangan Kesempitan dan lain sebagainya Allah yang menciptakan Begitupun perubahan suasana dan kondisinya Maka ciri orang-orang yang kemudian bisa menangkap sinyal-sinyal tersebut adalah Jadi orang-orang yang kemudian bisa menangkap sinyal Bahwasannya setiap kondisi yang ada di dalam hidupnya adalah Ada Allah yang menciptakan dan Allah selalu teribat Adalah dia yang Dia yang selalu ingat ke Allah Dia yang selalu konek ke Allah Jadi orang-orang yang independen itu adalah orang-orang yang kemudian Ini juga Allah sedang mewakilkan semua kondisi di dalam hidup manusia Supaya dia ingat kepada Allah Mana mungkin Allah kemudian menyebutkan Kamu itu harus ingat aku pada saat di toilet Kamu itu harus ingat aku pada saat kemudian tidur Pada saat bekerja Pada saat di motor Pada saat di sini, di sini, di sini Allah cukup mewakilkan Kamu itu harus ingat kepada aku ya Dalam kondisi Baik dalam kondisi berdiri Dalam kondisi duduk Atau dalam kondisi berbaring Apapun kondisi kamu secara fisik Secara lahiri Kamu itu harus ingat aku Itu Dan kemudian Dia bertafakur Tafakur itu berfikir secara mendalam Terhadap semua penciptaan Penciptaan tadi Kondisi-kondisi tadi Setelah dia berfikir secara mendalam Secara detail Maka dia mengucapkan satu kalimat Rabbana ma'kholaktahazabatila Sungguhnya Engkau tidak Menciptakan semua Kondisi yang ada di dalam hidupku Sia-sia Kholaktahazabatila Pasti rasa sempitku hari ini Rasa percaya diriku hari ini Rasa kemudian Aku bisa produktif Ataupun dengan begitu sebaliknya Misalnya aku lagi sakit Rabbana ma'kholaktahazabatila Pasti Engkau ada yang sia-sia Allah ciptakan Subhanaka faqina'azabana Jadi teman-teman Sederhananya Buat Kalau teman-teman ingin jadi Independent woman Independent man Atau Cewek independent Cowok independent Yang mana itu Berdiri di atas kaki sendiri Maka Jangan mau ketika kita Misalnya Bekerja Mencari Nafkah Mencari Beasiswa Tidak berharapkan Tidak bergantung kepada orang lain Maka sebaik-baik Ketergantungan hati kita Adalah kepada Allah Wujud daripada Kita bergantung kepada Allah Adalah dengan fokus Kita bahagia Membahagiakan diri sendiri Wujud kepada kita Tidak bergantung kepada orang lain Adalah ketika kita Mampu Kemudian Mengupayakan apa yang kita bisa Mengikhtiarkan seoptimal mungkin Sampai titik Mentok Itulah makna daripada Fa'iza faruqta Jadi fa'iza faruqta itu Di dalam ilmu Terjemahan atau ilmu Al-Quran Ilmu bahasanya Ketika seseorang itu Melakukan satu pekerjaan Sampai dia habis Sampai dia nol Itu adalah faruqta Contoh Orang Meminum sebuah air Dari gelas misalnya Faruqta itu adalah Ketika seseorang melakukan pekerjaan Minum air Sampai air itu habis Maka itu disebut dengan faruqta Nah maka Fa'iza faruqta Apabila kamu telah selesai Dalam satu urusan Sampai urusan itu Benar-benar Benar-benar Tunai Benar-benar selesai Maksudnya adalah Selesai sampai akhir Selesai sampai Angkanya mungkin Mencapai 100% Atau sampai Mungkin Angkanya itu habis Sampai nol Kalau permisalannya Makan Misalnya Apabila kamu telah Melakukan urusan makan Dan urusan makan itu Hampir Bahkan sampai habis Tanpa sedikit pun Sisa Baik itu Sedikit pun Nasi Sambal Atau bahkan kuah Semuanya habis Itu adalah Faruqta Nah Ketika kamu sudah Melakukan itu Fansob Maka tetaplah Bekerja keras Dalam urusan-urusan Yang lain Jadi rumusnya Ternyata Jangan Setengah-setengah Ketika pengen Menjadi Seseorang yang Independen Berdiri di atas Kaki sendiri Ketika kemudian Melakukan pekerjaan Mendaftar beasiswa Bekerja Mengerjakan ABCD Kata Allah Faruqta Kerjakanlah Satu urusan itu Sampai nol Sampai habis Baru Kalau itu sudah habis Sudah selesai Fansob Tetaplah Kamu bekerja keras Dalam urusan-urusan Lain Bukan berarti Ketika Mengerjakan Satu urusan itu Harus benar-benar Perfect Atau harus Benar-benar ideal Meskipun Dalam satu hadis Disebutkan Inallaha Katabal ihsan Ala kulis syai Sesungguhnya Allah itu Mewajibkan Perfeksionis Allah itu Mewajibkan Ideal Dalam Ala kulis syai Dalam segala sesuatu Memang hadis ini Dikaitkan dengan Hadis kurban Tapi ini bisa kita Tarik ke dalam Keseharian Inallaha Katabal ihsan Ala kulis syai Allah itu Mewajibkan manusia Bekerja secara Perfect dalam Ala kulis syai Dalam segala urusan Kalau misalnya Pekerjaan Mencuci piring Maka perfect Dalam mencuci piring Kalau pekerjaannya Mengajar Maka perfect Dalam mengejar Karena Ihsan Katabal ihsan Ala kulis syai Katabal ihsan Ala kulis syai Allah itu Diwajibkan Mewajibkan kepada Hamba-hambanya Untuk Berbuat ihsan Ihsan itu Menyeluruh Ihsan itu Perfect Ihsan itu Sempurna Dalam segala sesuatu Hal Allah mewajibkan Supaya kita Ihsan Balik lagi Kepada surat Alhamdulillah Tadi teman-teman Maka Setelah kita Farogta Jadi seseorang Yang independen Berdiri di atas Kaki sendirinya Itu melakukan Satu pekerjaan Kalau bahasa Genzi Atau anak muda Hari ini Sat-sat-sat ya Sangat cepat Kan gitu ya Sangat kemudian Efektif dan efisien Jadilah independen Jadilah kemudian Berdiri di atas Kaki sendiri Mampu percaya diri Dengan apa yang Allah berikan Kepada kita Mampu kemudian Bersyukur terhadap Semua potensi Yang ada di hidup kita Karena Disitulah kemudian Titik terbaik Seorang muslim Adalah ketika Dia mampu Mengoptimalkan potensi Di dalam dirinya Secara independen Secara mandiri Karena Allah Disebutin di Al-Muq misalnya Allah itu Telah ngasih Manusia Waja'ala lakumus sam'a Wal'absor Wal'af'idah Allah itu Ngasih akal Yang itu Sempurna Kepada diri manusia Dengan sumber informasi Inputannya Itu Pendengaran dan Pelihatan Maka Memang sedikit Di antara Para hamba-hambanya Yang ketika Dikasih akal Dikasih pendengaran Penglihatan Itu yang bersyukur Tapi Jangan maukan Kita jadi orang-orang Yang sedikit Jangan mau Kita mengikuti Orang-orang Kebanyakan Harus mau Kita kemudian Maksudnya Harus mau Jadi orang yang sedikit Yaitu Orang-orang yang sedikit Itu adalah Orang-orang yang kemudian Mampu Mengoptimalkan Seluruh potensi Yang ada Di dalam dirinya Injadi Independent Nah terkadang Ketika seseorang Memutuskan Untuk fokus Bekerja Kemudian Fokus kuliah Dia tidak Mengandalkan Orang lain Dalam pekerjaan Pekerjaannya Dia mampu Mengupayakan Sehingga dari Semua ikhtiar-ikhtiar Yang dia lakukan Misalnya Dia bisa membeli Mobil Dia bisa membeli Rumah Dia bisa membeli Gadget baru Dia bisa membeli Kemudian Outfit-outfit Yang kekinian Dan lain sebagainya Apapun yang dia inginkan Apapun yang dibutuhkan Dengan gampangnya Dia bisa kemudian Dapatkan Nah ketika Seseorang menjadi Independent Terkadang ada banyak Atau sebagian orang Yang kemudian Mampu mencapai Hal-hal tersebut kan Karena Atas kerja kerasnya Atas kemudian Ketakwaannya Dia mendapatkan Semua itu Dia mendapatkan Balasan Atau mendapatkan Mendapatkan Buah Daripada apa Yang dia upayakan Atau dia Kerja keraskan Nah terkadang Beberapa orang Ketika mendapatkan Hasil-hasil yang kemudian Allah berikan Kepada dia Seseorang itu Terjebak Dengan Kondisi Yang Allah hadirkan Tersebut Seseorang itu Terjebak dengan Privilege yang Allah berikan Kepada dia Sehingga Seindependent-independentnya Dia Se Dalam hal hasil Membuat Seseorang tersebut Menjadi Individualis Atau Individualis itu Singkatnya Membuat Seseorang tersebut Hanya Memikirkan Diri sendiri Hanya Kemudian Semua pencapaian Yang ada di hidupnya Baik dia beriman Atau tidak beriman Melakukannya dengan Takwa Atau dengan tidak Dia mendapatkan Dia menjadi Independent Dia bebas Dia merdeka Merdeka finansial Merdeka pendadikan Merdeka Misalnya rumahnya Segala hal yang ada Di dalam hidupnya Merdeka Kesehatan Wealth Health Financial freedom Dan lain sebagainya Semua hal yang ada Di dalam dirinya Merdeka Dia tidak bergantung Tidak menggantungkan Kemudian Dia mengupayakan oleh dirinya sendiri Oleh akalnya Tapi Ada sebagian orang Yang kemudian Menuhankan hal tersebut Ada sebagian orang Yang kemudian Jadi individualis Bahkan individualisnya Menjadi individualisme Menjadi Prinsip hidupnya Menjadi isme Menjadi ideologi Di dalam hidupnya Nah ini yang kemudian Menjadi bahaya Ketika kita Kemudian Allah kasih Seluruh fasilitas Seluruh privilege Kecerdasan Kepintaran Keuangan Pendidikan Pekerjaan Yang kemudian Diidam-idamkan Dan lain sebagainya Jangan mau Dan jangan pernah Kita kemudian Menjadi individualis Apa sih individualis itu tadi Seseorang yang hanya memikirkan Di dalam hidupnya Adalah diri sendiri Yang penting saya bahagia Yang penting saya kemudian Bisa makan enak Yang penting saya bisa Tidur ninyak Yang penting saya bisa Main game Bisa beli skin care Bisa beli outfit Yang terbaru Bisa kemudian beli parfum Bisa beli gadget baru Mobil kekinian Bangun rumah Dan lain sebagainya Semua tentang dirinya Bahkan mungkin sedikit Bahkan di antara Orang-orang tersebut Yang tidak memikirkan Orang-orangnya sendiri Saking individualisnya Dia Apa yang dia dapatkan Karena dia berpikir Tidak ada keterlibatan Orang lain di dalamnya Bahkan Keterlibatan doa orang lain Dia hiraukan Saking dia individualisnya Dia Kemudian Tidak peduli Kepada orang tuanya sendiri Nah ini yang kemudian Jadi bahaya Dan ini yang kemudian Mudah-mudahan Tidak kita Jadikan Kebiasaan Mungkin hari ini Allah tinggikan Derajat Seseorang Allah tinggikan Derajat teman-teman Allah kemudian Berikan banyak Privilege Banyak keutamaan Tapi jangan Jadikan semua Hal Jangan jadikan semua Privilege yang Allah Berikan itu Malah membuat Kita jadi Individualis Padahal hidup ini Dalam Proses Melahirkan kita Kita tidak Individual kan Ketika kita Dilahirkan Ke bumi ini Ketika orang tua Melahirkan kita Pasti ada Keterlibatan orang lain Di dalamnya kan Mana mungkin Kita menjadi individualis Saat dilahirkan Saya akan keluar Dari rahim ibu Sendiri-sendiri Saya Akan Kemudian Tumbuh sendiri Akan kemudian Bertambah Berat badannya sendiri Mana mungkin Seorang bayi Bisa individualiskan Pasti dari Kemudian Bahkan Di dalam janinnya Dia tidak Individualis Secara nalar Harusnya dipikirkan Bahwa seseorang itu Tidak bisa dan Tidak boleh individual Karena Kalau dalam pendekatan Ilmu Al-Quran Atau dalam pendekatan Misalnya Amal soleh gitu ya Amal-amal soleh itu Tidaklah bisa dilaksanakan Tidaklah bisa sempurna Dilakukan Kecuali dengan Berkelompok Tidak bisa dengan Individual-individual Ada satu Ayat misalnya Di dalam Al-Quran Kalau kamu ingin Dapat cinta Allah Maka Allah itu Menurunkan cinta Kepada orang-orang Yang kemudian Dia berkelompok Jadi Cinta Allah itu Bakal turun Dan itu adalah Sesuatu yang kita Harap-harapkan Cinta Allah Bakal turun Kecuali Cinta Allah itu Bakal turun Hanya kepada Orang-orang yang Kemudian Hidupnya berkelompok Bukan kepada Orang yang Individual Atau individualis Maka apapun Yang hari ini Kita dapatkan Kepintaran Kesedasan Mungkin kita Mendapatkannya Karena Kerja keras Diri kita sendiri Tapi setelah Kita mendapatkan Tersebut Maka Jangan Kita Individual Memikirkan Diri sendiri Harus ada Dan pasti ada Orang lain yang Harus dibantu Ada orang Anak-anak yatim Harus kita Santuni Ada orang Tuh yang harus Kita bahagiakan Hidup ini Kan bukan Tenang diri sendiri Hidup ini Kan bukan Kita tiba-tiba Kerja di Bali Semau kita Liburan di Singapura Meskipun itu Hak setiap orang Betul Itu hak setiap orang Karena dia Mendapatkan Apa yang dia Usahakan Kan betul Tapi ketika Dia mendapatkan Apa yang dia Usahakan Dan Kemudian Dia mungkin Sudah memenuhi Kewajiban-kewajiban Pribadinya Jangan pula Lupakan Ada orang lain Harus kita Bahagiakan Karena justru Kebahagiaan Tertinggi Kebahagiaan Yang hakiki Kata para Filsaf Para filsuf Adalah Ketika kita Membahagiakan Orang lain Kan kita Hafal Satu Hadis Satu ucapan Daripada Nabi Khoirunas Anfa'uhum Linnas Sebaik-baik Manusia Adalah yang Paling bermanfaat Kepada manusia Lain Nabi sebutkan Sebaik-baik Manusia Bukan sebaik-baik Orang beriman Maka Tidak usah menjadi Orang beriman Bahkan Kalau ingin Bahagia Dan ingin Bermanfaat Cukup menjadi Manusia Maka Bagaimana Cara bahagia Adalah ketika kita Mampu bermanfaat Kepada orang lain Hari ini Kalau kita mungkin Sulit bahagia Setiap hari Stress Depresi Bisa Bisa Jadi Itu diantara Tanda bahwasannya Kita sedikit Bermanfaat Kepada orang lain Kepada orang lain Kita hanya Materialistis Materialisme Bahkan Hitung-hitungannya Hanya Sebatas Jual-beli Untung-rugi Benefit Feedback Kita tidak pernah Mengemberikan Effort Tidak memberikan Sesuatu yang Kemudian ikhlas Kepada orang lain Butuh timbal balik Sehingga Dari Keinginan Ada balasan Daripada orang lain Itu sulit Untuk seseorang Bahagia Kita bahagia Karena kita Tidak bermanfaat Kita sulit Bahagia Karena Kemudian Kita selalu Memikirkan Diri sendiri Buktinya Di tiktok Di instagram Adalah yang bahagia Ketika dia Jadi Cewek Atau cowok Independent Dia bisa Dia bisa Ke coffee shop Kemanapun Maka Kebahagiaan Itu Bukan Namanya Bukan Kebahagiaan Sesungguhnya Kata para Filsuf Itu namanya Kesenangan Yang mana Kesenangan Itu adalah Sesuatu yang Sifatnya Sementara Sebagaimana Makanan yang Hari ini Atau kemarin Kita lahap Misalnya Kita kemarin Memakan Misalnya Bakso Hari ini Kita tidak bisa Mendefinisikan Atau mengulang Rasa itu Kembalikan Sebagaimana Itu pula Yang dimaksud Dengan kesenangan Ketika Kesenangan Tersebut Hanyalah Tentang Memikirkan Diri Kesenangannya Fana Bahkan Kesenangannya Palsu Tidak ada Arti Akan cepat Hilang Tidak akan Abadi Dirasakan Di Akhirat Nanti Maka Kebahagiaan Sesungguhnya Adalah ketika Kita mampu Melakukan Kebaikan Untuk Orang Lain Membahagiakan Diri Sendiri Tentu Perlu Supaya Kita Merdeka Supaya Kita Independent Supaya Kita Mungkin Punya Takwa Punya Skill Punya Kepintaran Punya Gelar Punya Kekayaan Dan Sebagainya Tapi Justru Ketika Allah Takdirkan Allah Izinkan Kemudian Diberikan Semua Privilege Itu Itu kan Bukan Jadi Sebuah Akhir Hidup Kita Tapi Itu Masih Menyisakan Koma Dan Menyisakan Kalimat Kalimat Di Belakangnya Ketika Alokasi Harta Ketika Alokasi Gelar S3 Ketika Alokasi Misanya Mobil Alokasi Gadget Baru Itu Masih Koma Masih Ada Kalimat Kalimat Selanjutnya Harus Supaya Itu Terus Kemudian Menjadi Kalimat Kalimat Yang Bersambung Bagaimana Caranya Semua Privilege Yang Allah Berikan Gunakanlah Untuk Sesuatu Yang Bermanfaat Seindependent Independen Kita Supaya Kita Menjadi Independent Tanpa Individualis Jadi Individualis Itu Yang Kemudian Jadi Bahaya Individualis Dalam Konteks Kehidupan Sosial Jadi Bahaya Individualis Dalam Konteks Misalnya Bekerja Untuk Mencari Nafkah Bekerja Untuk Kemudian Keluarga Atau Menguatkan Diri Sendiri Individualis Supaya Tidak Bergantung Bikin Sesuatu Kepada Orang Lain Itu Perlu Dalam Satu Sisi Tapi Fahami Bahwasannya Individualis Ini Tidak Boleh Kita Lakukan Dalam Kehidupan Sosial Karena Yang pertama Kita Tidak Bisa Melakukannya Dan Kita Tidak Boleh Melakukannya Dan Secara Fitrah Manusia Pun Bukan Makhluk Individualis Tapi Manusia Adalah Makhluk Sosial Makanya Allah Sebutkan Diksi Al-Qur'annya Itu Anas Anas Itu Manusia Secara Makhluk Sosial Kalau Bashar Itu Manusia Secara Makhluk Biologis Insan Pun Manusia Secara Makhluk Penciptaan Makanya Kalau Ada Kalimat Anas Di Dalam Al-Quran Itu Adalah Manusia Secara Makhluk Sosial Mungkin Itu Teman Teman Mudah Mudahan Ada Kebaikan Yang Bisa Diambil Daripada Apa Yang Disampaikan Materi Pada Hari Ini Menjadi Independent Tanpa Individualis Jadi Independent Itu Wajib Berdiri Di Atas Kaki Sendiri Melakukan Segala Sesuatu Sendiri Tidak Mengandalkan Orang Lain Tapi Tetap Kemudian Berpegang Teguh Dan Yakin Kepada Allah Dengan Cara Bagaimana Cara Menguatkan Supaya Kita Jadi Independent Banyak Ayat Kemudian Yang Disebutkan Di Dalam Al-Quran Contohnya Di Surat Fusilat Ayat 30 Maka Malaikat Malaikat Bakal Menguatkan Orang Tersebut Tata Nazalu Alaihimul Malaikah Dengan Cara apa Malaikat Menguatkan Orang Yang Independen Ini Dia Tidak Takut Terhadap Segala Sesuatu Mencoba Segala Sesuatu Hal Mencoba Skill Baru Belajar Hal Baru Berangkat Ke Tempat Baru Bekerja Dalam Taks Taks Atau Tudulis Tudulis Baru Ada pun Ketika Dia Kemudian Mendapatkan Kondisi Kondisi Yang Kemudian Tidak Sesuai Dengan Hasil Tidak Sesuai Dengan Ekspetasi Dia Pun Tidak Sedih Kuncinya Apa Dia Yakin Bahwasannya Rabbun Allah Yang Menguatkan Dia Supaya Jadi Independen Bukan Dirinya Sendiri Bukan Akalnya Sendiri Bukan Tangannya Sendiri Tapi Rabbun Allah Yaitu Allah Kemudian Ketika Dia Menyakini Prinsip Itu Semastakomu Dia Istiqomah Independen Di Dalam Jalannya Maka Itu Mungkin Mudah-mudahan Sekali lagi Teman-teman Bagaimana Cara Jadi Independen Tanpa Individualis Setelah Menjadi Independen Maka Fahami Bahwasannya Hidup Ini Tidak Bisa Dan Tidak Boleh Jadi Individual Harus Bergabung Terhadap Kelompok-kelompok Baik Itu Misalnya Kelompok Organisasi Di Kampus Kelompok Organisasi Di Pekerjaan Di Lingkungan Rumah Dimanapun Itu Kita Bergabung Kepada Satu Kelompok Yang Mudah-mudahan Kelompok Itu Baik Dan Tentu Bisa Membuat Kita Terus Menjadi Orang-orang Yang Beriman Dan Orang-orang Yang kemudian Upgrade Skillnya Dan Setelah Itu Berbahagialah Dan Membahagiakan Orang Lain Supaya Kita Menjadi Orang-orang Beriman Yang Sesungguhnya Orang-orang Beriman Itu Logika Ayatnya Dibalik Orang-orang Beriman Baik Itu Laki-laki Dan Perempuan Harus Kata Allah Ketika Dia Maka Allah Akan Perbaiki Hidupnya Apa Yang Kurang Allah Akan Tutupi Apa Yang Cacat Allah Akan Sempurnakan Apa Yang Kemudian Minus Allah Akan Tambahkan Allah Akan Perbaiki Hidupnya Syaratnya Apa Jadi Beriman Mumin Baik Laki-laki Atau Perempuan Yang Kedua Amil Saliha Beramal Sali Dan Amal Sali Itu Tidak Bisa Dilakukan Kecuali Banyaknya Dengan Berkelompok Atau Berjama Jadi Kata Cuncinya Jangan Mau Jadi Individual Atau Jadi Individualis Bahkan Jadi Individualisme Harus Bersosial Barak Kalau Fikum Mudah-mudah Ada Manfaat Kita Lanjut Dengan Sesit Tanya Jawab Silahkan Hari Ini Mudah-mudahan Ada Kebaikan Yang Bisa Kami Jawab Daripada Sesi Sharing Pada Malam Hari Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Teman-teman Silahkan Kalau ada Yang Mau Bertanya Sebelum Nanti Kita Akhiri Sesi Pada Malam Hari Ini Jangan Lupa Teman-teman Setiap Rekaman Ngaji Barang Online Akan Kita Upload Di Channel Youtube One Umah Movement Itu Bisa Cek Rekaman Rekaman Ngaji Barang Online Yang Kemarin Ataupun Kalau Teman-teman Tidak Ingin Ketinggalan Informasi Kegiatannya Itu Bisa Didapatkan Di Dalam Dua Platform Yang Pertama Di Instagram Nya At Kita Ngaji Barang Yang Kedua Di Whatsapp Community Ngaji Barang Gimana Caranya Gabung Whatsapp Community Ngaji Barang Kalian Bisa Cek Link Yang Ada Di Bio Instagram Kita Ngaji Barang Itu Klik Linknya Nanti Ada Link Ketiga Atau Keempat Yang Itu Mengarahkan Teman-teman Untuk Bergabung Di Whatsapp Community Supaya Informasinya Tersampaikan Lebih Cepat Via Whatsapp Itu Teman-teman Bisa Oke Halo Teman-teman Kalau Tidak Ada Yang Bertanya Terima Kasih Banyak Yang Sudah Hadir Pada Malam Hari Ini Jezakum Loh Khairan Kesiron Mudah-mudahan Apa yang Disampaikan Menjadi Kebaikan Menjadi Manfaat Buat Kita Khususnya Buat Saya Dan Umumnya Buat Teman-teman Dimanapun Itu Berada Meskipun Tentunya Hari Ini Kita Belajar Via Zoom Via Online Tapi Mudah-mudahan Tidak Mengurangi Kebaikan Atau Keberkahan Daripada Apa yang Disampaikan Atau Apa yang Didapatkan Mudah-mudahan Teman-teman Semua Jadi Orang-orang Yang Independen Orang-orang Yang Berdiri Di Atas Kaki Sendiri Orang-orang Yang Merdeka Orang-orang Yang Kemudian Bebas Tapi Bebasnya Kemudian Diatur Oleh Allah Dan Ketika Independen Jangan Lupa Jangan Sampai Kita Jadi Orang Yang Individualis Atau Jadi Orang Yang Memikirkan Diri Sendiri Tetap Kemudian Jadi Independen Tapi Mampu Bersosial Mampu Membantu Orang Lain Mampu Membahagiakan Sesama Sehingga Ketika Kita Mencapai Atau Mendapatkan Semua Privilege Daripada Keindependenan Kita Kita Tetap Bahagia Dan Bahagia Itu Terasa Sampai Kekal Abadi Akhirat Nanti Itu saja Mohon maaf Kalau ada Banyak Kekurangan Banyak Salah Salah Kata Segala Yang Baik Datang Dari Allah Yang Kurang Kemudian Murni Daripada Saya Sendiri Terima Kasih Kita Akhiri Dengan Istighfar Alhamdulillah Dan Doa Kafaratul Majelis Astagfirullahalazim Alhamdulillah Rabi Alamin Subhanakallahum Mubiham Dika Asyadu Allah Ilah Ilah Anta Astagfirullahal Tiba Bilaik Fasta Bikil Khairat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh